assalamualaikum sobat ozzy kembali lagi masih di channel ozzy tutorial singkat nah video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat teks berjalan pada video menggunakan aplikasi kain master oke kita lanjut pada cara membuatnya langsung saja kita masuk ke aplikasi kain master nya seperti biasa kita langsung klik icon plus ini aspek rasio yang 16 banding 9 saja ya lalu masukkan videonya yang akan ditambahkan animasi teks berjalan nah ketika seperti ini terserah mau awalnya dari mana saya contohkan dari awal saja selanjutnya kita klik lapisan lalu tulisan tangan nah seperti ini kita pilih pensilnya disini kita pilihnya yang kotak seperti ini ya nah soal warna terserah ini saya memilihkan warna biru lalu gorisannya juga disini bisa dipilih sesuai yang inginan para sobat ya oke nah selanjutnya kita tekan tahan lalu geser ya dari kiri ke kanan seperti ini oke ya nah seperti ini dipaskan sampai lahir ya jika kurang pas masih kurang panjang kita berbesar saja nah contohnya seperti ini selanjutnya kita geser ke bawah ya terserah ya mau dipasang di sebelah mana oke saya contohkan di bawah seperti ini nah selanjutnya kita panjangkan terus terus saya contohkan sampai akhir saja ya nah lalu kembali ke titik awal agar tidak menutupi video maka kita pilih opasitasnya nah seperti ini bisa kita turunkan selanjutnya kita pilih lapisan dan pilih teks saya contohkan seperti ini nah pilih juga misal mau fontnya ya warna juga bisa dirubah saya contohkan warna kuning setnya nah seperti ini lalu bisa kita berbesar kira-kira saja ya nah selanjutnya kita pada garis merah ini awal garis merah ini kita keakhirkan dulu ya nah seperti ini kita turunkan lalu geser ke sebelah kanan video sisakan kira-kira satu huruf usahakan di pas tengah seperti ini ya nah setelah seperti ini selanjutnya klik icon kunci sebelah kiri ini lalu klik plus nah seperti ini selanjutnya kita geser pelan-pelan teksnya dari kanan ke kiri sampai ke bis usahakan menggesernya dengan pelan dan lurus ya oke setelah seperti ini klik checklist nah saya akan memutarnya dulu ini masih terlalu cepat ya untuk cara memperlambatnya kita klik pada timeline teksnya kita geser kita panjangin sesuaikan kira-kira oke saya contohkan lagi nah sudah cukup lambat ya untuk selanjutnya jika kalian ingin menambahkan tulisan lagi tinggal klik pada teksnya ini selanjutnya klik titik 3 dan pilih duplikat baik nah ini masih tumpuk ya setelah seperti ini kita geser yang bawah nah ini kan masih tumpuk terus geser oke saya contohkan seperti ini lalu ini geser pasukan pada garis merahnya nah jika sudah seperti ini lalu klik timeline yang bawah selanjutnya kita edit tulisannya dengan mengklik icon keyboard ya yang ini oke saya akan mencontohkan selanjutnya jika sudah seperti ini selanjutnya kita atur jika masih terlalu dekat bisa kita geser lagi nah contohnya seperti ini klik ya akan saya coba putar kembali kalian juga bisa menambahkan miskal foto atau logo channel para sobat atau tulisan apa ya untuk mempercantiknya saya contohkan seperti ini ini lapisan jika foto pilih media atau video ya nah saya akan mencontohkan tulisan tangan seperti ini nah seperti ini saya contohkan warna merah ya ini saya akan mencontohkannya akan saya koresh oh iya saya akan mencontohkan seperti ini saja lalu geser selanjutnya oke selanjutnya panjangkan samakan dengan akhir dari pada tulisan yang kedua saya lihat dulu yang tadi tulisan kedua nah seperti ini kita geser pasukan saja oke ya lalu yang warna biru juga kita potong saja untuk cara memotongnya untuk cara memotongnya kita klik ikon genti pangkas pangkas ke kanan playhead jadi seperti ini saya akan mencontohkannya lagi ini sekali tambahkan teks oke ya saya akan mencontohkan seperti ini lalu saya geser setelah seperti ini lalu panjangkan samakan juga dengan timeline tulisan yang kedua yang tadi ini yang terima kasih oke setelah seperti ini agar tampil lebih smooth lagi tinggal kita tambahkan di semua timeline ya yang tadi disini disini semuanya tambahkan animasi masuk dan animasi keluarnya oke saya contohkan yang yang ini saja timeline yang ini animasuk kita kasih memudar nah durasinya satu kosong lalu animasi keluarnya juga dipilih memudar juga nah lalu semuanya juga sama ya dikasih animasi yang sama dengan durasi yang sama selanjutnya kita pilih export ya baik inilah hasilnya ya jadi lebih keren seperti kita sedang melihat acara berita di tv ya oke sekian dulu mudah-mudahan bisa dimengerti bisa dipahami dengan mudah ya penjelasan saya ini mohon maaf atas segala kurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih